Gunung Ceremai Gunung Ceremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat Gunung ini masih aktif dengan ketinggian 3076 mdpl Untuk menuju ke sana ada beberapa jalur resmi Yaitu dari Kuningan, Jalur Paluntungan, Jalur Linggasana, dan Jalur Linggarjati Dan dari Majalengka, yaitu Jalur Apoy Saya bersama teman-teman, kita akan mendaki ke sana lewat Jalur Apoy Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya, Amang Budai Channel Apa kabar? Kali ini saya berada di rumah singgah Pak Agus yang berada di Desa Apoy Kita akan mendaki besok pagi, sekitar pukul 6 pagi ya Dan dari Bandung sendiri, kita berangkat sekitar pukul 9 malam Dan baru tiba di Desa Apoy ini, sekitar pukul 1 malam Dan kita mau istirahat dan free fare untuk besok Oh iya, semoga suka dengan vlog saya kali ini Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman mengetahui video-video terbaru dari channel saya ini ya Tadi mana-mana dangdannya Aduh Kita siap-siap mau ke atas, ke base camp ya Kita masih di rumah singgah Dan Keryl sudah dimasukkan ke mobil pick-up Saya Ahela Atumak Hai guys Kita mau naik ke Ciremei Tau Ciremei? Enggak Enggak Cuaca sangat mendukung Cuaca sangat cerah Di sepanjang jalan, kita dimanjakan dengan keindahan kota Majalengka Dan perkebunan warga Desa Apoy Serta udaranya yang sangat sejuk Tau Ciremei Tau Ciremei Tau Ciremei Oke kita sudah tiba di base camp pendakian Gunung Ciremei Lewat jalur apoi dan disini itu banyak sekali warung-warung yang berjajar api Dan sekarang kita mau siap-siap untuk simaksi Oh iya sebelum simaksi kalian harus melampirkan surat kesehatan dari puskesmas atau dari klinik Oke kita sudah sampai di base camp ya kita di warung 10 Kita mau siap-siap untuk mendaki dan Yudi lagi simaksi Dan kita menunggu Kabar baik dari Yudi Terima kasih Oke kita lagi di gerbang pendakian Pendakian sudah dimulai ya Masih semangat 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 Ini Ciremei yang kelima kalinya dan sekarang yang ikut sekitar 10 personil dan nanti kita camp di pos 5 Bagaimana Bagaimana Lumayan Lumayan ya belum menanjak-nanjak banget Kita menuju pos 1 Menuju pos 1 sekitar 45 menit Jalurnya jelas enak kan Yang gak jelas itu jalur pelaminan Yang gak jelas itu jalur pelaminan Kita sudah sampai di pos 1 ya 45 menit ya 45 menit sesuai dengan tradiksi ya Sudah sampai di pos 1 ya Sudah sampai di pos 1 ya Sudah sampai di pos 2 ya Kita lanjut ke pos 2 Setelah istirahat Dari pos 1 Ini dari base game Ke pos 1 Sekitar 45 menit Sesuai dengan prediksi Jadi kemaha ya teh Iyubun Ayu emak mah Kayak naikan salaki teh Anu sakina Salaki Aki-aki ngeenang Bukan emak nyos Lalu ah Masa emak Kerilnya dibawain orang Dari pos 1 Arban Menuju ke pos 2 Tegal Pasang Trek pendakian Sudah mulai menguras tenaga Dengan kontur jalan Masih berupa tanah Namun lebih menanjak Tak jarang Kita berhenti Untuk beristirahat Untuk mengatur pernafasan Dan saling melempar candaan Agar rasa lelah Dan letih hilang Bisa 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 Satu jam pendakian Dan di sepanjang pendakian Kita selalu terhibur Dengan candaan Dari emak Dety Yang selalu ceria Dan membuat kita Selalu bersemangat Untuk mendaki Pos 2 Pos 2 Sahabat dulu Sahabat dulu Pos 2 ya emak Oke kita sudah sampai Di pos 2 Kita mau rehat dulu Menunggu teman-teman Di belakang Lumayan ya Ke pos 2 Berapa jam Setengah jam PHP ya Masih Lebahan Wah itu lelah Ini mah lelah Lelah garis keras Lanjutnya Pos tilu Nggak baso Pos opat Nyilok Pos lima Nggak liut Abis istirahat Di pos 2 Kelamaan Ujung-ujungnya Pengen rebahan Aduh Gimana Atu ya Aku nggak kuat Dari pos 2 Tegal pasang Menuju pos 3 Tegal masawa ini Estimasi waktu Sekitar 45 menit Pendakian masih sama Seperti menuju Ke pos 2 Dengan kontur jalan Tanah Dan berakar Ada juga Beberapa tanjakan Namun Karena sudah berjalan Cukup lama Dan jauh Ditambah Tadi Kita bersirahat Di pos 2 Cukup lama Sekitar 1 jam lebih Pendakian terasa berat Sebentar-sebentar Kita minum Dan berisirahat Sampai Sampai pos 3 Oke Semangat Pukul 11.30 Kita sudah tiba Di pos 3 Dan kita memutuskan Untuk makan siang Nah sekarang Kita masak Cuanki Dan bakso Dengan Bumbu Rahasia Dari Mak Tini Pokoknya Mantep banget Pedas Seger Dan setelah makan siang Kita melanjutkan Menuju ke pos 4 Setelah makan siang Di pos 3 Kita melanjutkan Pendakian Menuju ke pos 4 Yaitu Tegal jam uju Dengan Eksimensi waktu Sekitar 1 jam Pendakian Dengan kontur jalan Tanah Dan berakar Di sepanjang Trek pendakian Kita menemukan Suatu papan Bahwa menuju Ke pos 4 Sekitar 20 menit lagi Ternyata Tidak sesuai Dengan realita Bentar lagi Pos 4 Mulai hujan Siap-siap Pakai gas hujan Kita sudah sampai Di pos 4 Kita mau istirahat sebentar Soalnya tanggung Kalau istirahat lama-lama Di sini Jadi kita memutuskan Kemana Pos 5 ya 5 bayangan 5 bayangan Yuk kita istirahat dulu Sebentar Terlalu Banyak Asupan gizi Kedalam tubuh Jadi membuat kita Boyot Ya You know Boyot Baroyot Jabat tumbuh Jadi Boyot itu Jadi Apa Apa Booyotnya Bahasa Indonesia Sianateh Lola Lambat 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 Setelah Beristirahat Di pos 4 Kita melanjutkan Pendakian Menuju ke pos 5 Yaitu Sanghyang Rangkah Dengan estimasi Waktu Sekitar 45 menit Pendakian Dengan kontur jalan Berakar Dan menanjak Nah Informasi yang Saya dapatkan Dari pendaki yang Mau turun Bahwa Di pos 5 Lahan untuk Mendirikan tenda Sudah penuh Jadi kita memutuskan Untuk mendirikan tenda Di pos 5 Bayangan Oke Sudah sampai Di Pos 5 Bayangan Di pos 5 Penuh Nanti Kita Buka lapak Di sana Tentap Wah Mantap banget Cabber Teteh Teteh Sini Janet Sam Tak Bak Dominan Suara Menit Set Joko Hahaha 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 aduh 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 atau ah oke yuk pokokan surawung ubar yuk ubar tangga apa chanelah tuh hah tauin waduh yuk erik samit erik aluweng kak gunung baik halisma kudu alus guys jam till subuh yuk tinggal eh sebelum iya eh sebelum samit loh iya iya ma'amah geningan eh leho bijil hahaha hahaha gudang mah yang sakinah bukan salah kita salah kita aki aki nguna hahaha pokoknya nganu ah mending kene sakinah pukul 3 pagi kita sudah bangun untuk siap-siap samit ke puncak gunung ciremei dan sopi sudah menyiapkan perbekalan untuk mendaki nah pukul 4.30 ngaret sekitar 1 jam setengah kita mulai pendakian dengan udara yang sangat dingin menusuk tulang dan tidak mematahkan semangat untuk mendaki ke atap jawa barat itu oh jauh masih jauh itu tema halo apa atap sekarang jam jam 5 subuhnya gimana luar biasa luar biasa luar biasa jalur jalur samit pendakian menuju puncak ini berbeda dengan jalur menuju pos pos sebelumnya jika trek pendakian sebelumnya didominasi dengan tanah berundak akar pepohonan dan seringkali kita temui pohon-pohon yang tumbang menutupi jalur nah kali ini didominasi dengan batu-batuan yang sangat terjal dan pasir yang sangat licin dan seringkali kaki kita terpeleset capek-capek nikmat di atas kesimpangan apoi dan halusnya kira ini sudah sampai puncak jalan sekian lama ternyata baru 100m hahaha di atas kesimpangan juaca mendukung ya juaca mendukung tidak seperti kemarin di sindoro disini Rolfi iya bagus ternyata mendukung banget ya mendukung banget gak jong kayak kemarin ya iya cerah kita lihat tuh pokoknya gak terlalu izong banget sepedanya belakang ada view-view yang luar biasa yang di belakang-belakang itu bukit-bukit yang di bandung hehehe mak semangat ceritanya ceritanya lagi naik ceritanya ini hebat adek ke puncak ciremeh terima kasih terima kasih sebelum menuju puncak sambil menunggu Mbak Deti kita mampir ke Gua Walet untuk mengambil air karena ini musim penghujan biasanya di Gua Walet ada sumber mata air akhirnya sangat segar dan bisa diminum langsung siang lagi di Gua Walet kita lagi ngambil air ya untuk keperluan nanti siang ngelihot lagi ya sebelum ke puncak dan di puncak nanti kita akan ngebasok ya ngecuhan Ki ya dan ini adalah suasana di Gua Walet adem banget pokoknya keren lah maka mana wai kita udah di Batu lo maka mana kita udah di Sandu deh selain mak kita sepiak sok sakai deng dei mak kita di di Sandu sama usai dataran usai keras sementara lagi sampai puncaknya Alhamdulillah sampai puncak Gunung Cireme ya ini saya kesini tuh yang kelima kalinya tapi yang kelima ini sungguh luar biasa perjuangannya mungkin karena badan nggak fit dan di belakang kawah Ciremei mantap 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 pukul 7.30 kita sudah tiba di puncak Gunung Ciremei di ketinggian 3078 mdpl atapnya jabar nah di ketinggian ini kita bisa melihat keindahan tanah pasunan Jawa Barat serta gunung-gunung yang menjulang seperti Gunung Cikurai dan Gunung Selamat nah cuaca sedang mendukung cuaca sedang cerah jadi kita bisa melihat bentangan lautan awan yang sangat indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai hai hentikan selamat menikmati 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 Bye-bye